Kalau LPJM dan restoran kacau maka Yakin bahwa tidak akan tercapai kinerja Karena kan dalam LPJM itu kan ada Namanya ukuran kinerja kan Nah itu harus ada di situ Karena salah memberikan ukuran kinerja Maka pasti akan kacau ke bawahnya Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotongan garam Bukan itu hanya diinginkan oleh sakit Dipotong itu karena kegiatannya itu tidak berorientasi Pada pencapaian sasaran strategik bupati dan wakil bupati Di situ prinsipnya Karena itu LPJM range terhadap kemudian peta Prospisi menjadi dokumen yang sangat penting untuk menilai Apakah OPD itu berdasarkan bekerja Karena perang dari dalam pencapaian sasaran strategik bupati Kalau tidak nah itu berarti tidak terjadi defisiensi Defisiensi dalam pengertian sakit bukan pemotongan Tapi ketepatan alokasian agar Pada kegiatan dan sub-kegiatan yang jelas-jelas Hasilnya itu memberi kontribusi bagi pencapaian target-target dari LPJM Kalau tidak berarti defisiensi Jadi yang banyak kita lupa itu pemotongan-pemotongan Jadi saya akan menyatakan bahwa alokasi anggaran pada OPD itu Kita bicara mengenai berapa anggaran yang diberikan Tetapi harus betul-betul dituangkan di dalam RKP dan range Berapa targetnya diberikan Tentu berbasis pada data sebelumnya Kalau 100 di sana Tahun sebelumnya baru sampai 50 Terus kita mau capi tahun depannya itu berapa Dari 100 Nah 60 Nah 10 itu negara ini Bukan berlomba-lomba Saya mau capi 100 Nanti akan kita gambarkan bahwa Menyusun sakit itu bukan pada banyak superdaya Tetapi ketepatan pengalokasian pada target yang kita inginkan Nah disitulah negasinya Antara OPD dengan BAP PEDA dan BKAD Kalau kami BKAD karena sudah dihambung Nah disitulah Jadi sehingga kami sekarang menetapkan prinsip dasar BKAD sudah paham bahwa Anggara yang diberikan kepada OPD berdasarkan target Nah tentu targetnya ini tidak muluk-muluk Karena kita harus bertanyakan Kenapa misalnya dari seharusnya cuma 60 Ambil 70% Ada yang lainnya Itu yang dituangkan dalam rencana aksi Nah Kita lihat ya Mampaat evaluasi sakit Memetangkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Yang merupakan Yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja Dan anggaran pas kinerja secara susten dan berperkeranjutan Nah ini hasil Analisis evaluasi kemenpan Terhadap Perkembangan Provinsi dan 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 Peningkatannya Nilai sakit Nilai sakit ini mulai digandrum 2014 Tapi kemudian Terus berkesan menjadi sebuah gengsi bagi pemerintah daerah Dan Kementerian Lembaga Karena betul-betul menjadikan bahwa Seperti yang diberitakan Presiden sekarang Tidak ada satu rupiah yang digunakan tanpa berimanfaat bagi masyarakat Di prioritas kelima Presiden Di prioritas terakhir Kelihatan Nah jadi kalau misalnya kita lihat bahwa Hendrik kan sekarang C atau CC? Nah berarti masih ada pada 50-60 lensnya Nah kami di provinsi ini Dari 62 Sampai jumpa